Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa ashabihi asma'in Qalamu alif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi Wa bihulumihi wa maddana bi asrarihi Wa aadha alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin Amin Baru Bapak Baru Ibu Munajat Tawi doa Ingkang kaping pitulikul Ku mengandung Delapan permohonan Ingkang sampun ku lho aturaken Nambi nem permohonan Tantun kali permohonan Jeng kolowingi Tertemuan ngkang kapengker Ku lho namung aturaken setunggal permohonan Niki berarti tasih kirang tigo Sepindah wafi padelika Arhobu Fala tahrimni Kalih wali jana bika antasibu Fala tuba'idni Nomor tigo wabiba Bika akifu Fala tadrudni Ting dalem kenograhan penyenengan ku lho remen Mulane ku lho ampun ngantos panjengan aling-alingi Walaupun Walaupun Kloniki pantas dialing-alingi Nomor kali Dateng dat panjenengan ku lho nesbataken awa ku lho Beten dateng sanai-sanai seh Mulane ku lho ampun ngantos ku lho panjengan dohaken Walaupun Kloniki pantas Kloniki layak Ditohaken Lan Wonton ing pintu rahmat panjengan ku lho sebo Mulane ku lho ampun ngantos ku lho panjengan tundung Lho ampun ngantos ku lho 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 amat Turgut di dosa ini Ini Allah menghadapi Ngambi pandole Ini Bukan sampai ciloko Bintan-bintan Tiang ingkang amali Nambeti di dosa ini kuadah Ini di sepuluh kali ku Padol Kewasuali Adel Ini Allah Sampun gunakan Adel Allah Allah mutan peduli Lambu Sepiro Katai amal Nambi sepintan Dhusa ini Ini Buntikersa akan Celaka Bicelaka Mulanya Musonef Ini Maktur Kusti Kulo Arap Arap Padol Pajan Ampun Ampun Ngantos Pajan Aling Aling Ampun Ngantos Pajan Aling Aling Kulo Nigi Arap Arap Padol Bicelaka 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 Nying Datang Allah Nying Kan Tifandole wong arif billah wong singwis ma'rifat Allah niku payuni niku nyuwun musul maring Allah nyuwun musyahadah maring Allah nyuwun sakit mirsani Allah nyuwun sakitah dadus hamba sing temenan nyuwun sakit memenuhi hak-hak ibu siya Allah nyuwun nganggi fadu oleh Allah niki mudah dipunijabai kali Allah munggui tiang-tiang sing murid nyuwun fadu oleh ibu siya Allah nyuwun sakit muka syafa mata hatinya dibuka melihat alam kaib nyuwun datang gusya Allah mengertasi asralilah rahasia rahasia munggui mudah dicabai Allah munggui wong abid wong abid nikutu juga ini pengen selamat merokok pengen lobu suargo ini ini dikantuk fadu oleh Allah betul kesulitan selamat caking merokok melebet suargo ini dikantuk tingkatan dikun dibawa lagi tingkatan awam wong siya awam tujuan kepentingan kepentingan duniawi semantinu wong awam ini dikandung ini insyaAllah dikantuk fadu oleh Allah ini sakit dijabai kepentingan kepentingan duniawi ini wong awam ini para bapak ini ibadah tujuan ini kepentingan dunia wong abid ibadah tujuan ini kepentingan akhirat selamat merokok melebet suargo ini wong murid ibadah tujuan ini usul maring Allah usul sakit kepanggih kusya Allah tujuan ini ingin muka syafat dibukai mata hati untuk melihat barang-barang singkait melihat rahasia rahasia Allah ya wong arif nikut tujuan ini pengen temenan oleh dadi kaulo pengen sakit memenuhi hak ha'i Allah wong arif ini babar pisan kepingin kepentingan dunia wong arif nikit babar pisan nyewun imbalan selamat rokok nyewun imbalan masuk surga wong arif nikit badah penyewunan musul ilallah wong bis musul sampun tumoko sampun sakit mirsani Allah hati mboten nyewun niku wong sampun warung bapak tanggini wong biasa wong awam sampai wong abid niki supaya demen maring fandole Allah demen fandole Allah niku diperintah khalikusya Allah demen fandole guesaku luweh bagus katimbang ngumpul amal amal saing kang kata ini mboten berarti orang ngumpul amal mboten mumpul amal sing kata mumpul amal soleh sing kata berku amal sing kata niku jadi sebab adi sebab adi niku sebab yang menjadi kebiasaan yang sakit memperoleh kebutuhan ini ngapain sabab adi perlu kalau balene keterangan si mboten salah woteng luweh pengen warak ya mangan mangan niku jendengi sabab adi untuk memperoleh kenyang sabab adi sebab menurut kebiasaan oleh warak kewet woteng tapi singgawi warak kewet tengan niku sarnes pangan Allah subhanahu wa ta'ala jadi sabab adi faduli Allah wongka lorong luh orang kok sakit niki sabab adi sabab singgjadi kebiasaan nik jaluk waras ya berubat berubat apa ngombe obat apa periksa dokter ya aku sabab adi mungkin sakit dikantuk kesembuhan tapi kesembuhan niku sarnes sebape dokter sebab sarnes sebape obat menurut hakikat menurut hakikat sing maras no sakit niku aw nganggu faduli gusti awa menurut tarik terus semun aku masuk surga kanggun wang abid aku kepingin masuk surga selamat neraka aku sabab adi yuku dundui amal sholah akmalam sholiham makabula amal amal sing sholah nguruk wikudati sabab adi masuk surga kuyutini ngubi obat sabab adi mendapatkan kesembuhan ini jenengi sabab adi sabab coro lahir ngomongan sanes jenengi syari syari ak coro syari ak sabab adi ini sabab coro syari syari ning hakikati tak baleni war sokok gusti Allah dengan fadul nya Allah war saking sakit saking gusti Allah dengan fadul Allah masuk surga hakikatnya juga fadul gusti Allah mungkin dengan tasik imut hadis suhaeh riwayat bukhari muslim kanya nafi tabuh layud khila aahan dan amaluhu aljannah kalu sabab sakit hakiki sa'an nabi da' wuh ora pisan pisan amalew weng bisong lebuk na suargo ora pisan pisan ora bakal amalew weng bisong lebuk na ning suargo ora bakal banjur para sahabat takut jangan gimbutan ya rasulullah ora aku yora kejobone aku diselimuti Allah nganggu fadul Allah nganggu rahmat Allah jelas nih pak jelas ini banjur sebab lahir coro syariat weng lebuk suargo weng selamat roko saking amal amali tapi hakikati fadul Allah rahmati Allah jadi satu hadis ini ku jelas nih ora bakal amali weng ku bisa ngebuk noneng suargo sabat tak jangan gimbutan ya rasul ora aku ya ora kejobo aku diselimuti Allah nganggu fadul Allah nganggu rahmat Allah ini artinya gimana artinya ya tetap harap harap fadul Allah harap harap rahmat Allah ning yura kenek tinggal amal amal pengen waras kalau sakit enggak wala bapak enggak yura kenek tinggal fadul Allah untuk kesembuhan tapi yura kenek tinggal berubat itu jendeng syariat lan hati hati kat syari hati dilakoni hakikati dilakoni syari hati sholat centak centuk hakikati salat iling Allah Allah ura kenek iling tok tanpa centak centuk ura kenek centak centuk tok tanpa iling menjelas neku syariat hakikat syariat hakikat wau kul bifadlillahi wabirahmatihi fabidhalika fal yafrahu huwa khairun mima yajma'un syarat Yunus ayat 59 wala ta'ala hadha min fadli rabbi li ablu wani a as kur am ak ful surat anakhl ayat 40 hadha min fadli rabbi hadhan iku kenek matan sing dipareng akan kulo jenengan iku min fadli rabbi wek wak bapak ajaru mongso jari usahanya usaha itu sendiri juga fadli rabbi wak cuntok aku berusaha wafing 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 aku bisa usaha damel pafing bajur usahaku rupanya disenangi masyarakat laris wafis 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 meneh habis pesanan terus berdatangan berdatangan berbapak dui usaha sakit namel pafing nikif fadli allah dengan fadli allah kemudian bisa berusaha secara lah hir secara lah hir bayar untung gede untung gede itu satu temen yang fadli allah pirang pirang orang usaha kak payu bajur bang bang krut ini berat pirang pirang orang bayar toko kak payu bajur bang bang krut ini aku laris utama beteng fadli allah kali adili allah ini laris panjang oleh fadli allah barul bapak jadi kapan ini kulo sama enggak ada usaha atau api laris maju tulis semua ada min fadli ropi ada min fadli ropi ini fadli usia Allah menyur onok santri belajar ring pondok sampai alim sampai dati wong pinter bajur mulai ilmuni digunakan masyarakat ojur monso iki usahaku bien iki mempengku bien iki tirahat ku bien ojo adha adha min fadli ropi pirang pirang wong alim ilmuni rapayu ini walim walim kitab ngeces tapi jadi tukang beca ini baga wong walim bandek kiru ah yab poe nak moco kitab yus painter tafsir tafsir hadis ini aku painter tapi belas ini masyarakat ilmu ini tidak diambus wong lama ini pabrik-pabrik kulit panganan lama lama ini pabrik kalau bapak iku jendengi orang oleh padol kustai padol Allah sampai kalau bapak wonton kitab kifatul atkiya ini orang orang ngarani rizkinya adalah timbul dari usahanya bukan dari Allah rizki singkatah ini timbul dari usahanya berbapak ilmuni manfaat timbul dari usahanya bukan dari padol Allah ini ku tenggeri ku di wasta syirik syirik ini ini ku padol Allah ku di rahmat Allah ini adalah padol Allah aku di uji oleh Allah aku gampang oleh rizki diparing rizki aku di uji bagi si Allah aku nge rejiki sak menik aku suk rop orang orang bapak nyukuri bondo iku nge si uji lezani muni alhamdulillah hati ini merasa seneng kepada yang paling rizki sinet nomor teluh ini rizki digunak no tangguh gulik ridhan Allah rizkiku gede yoh tak nyumbang fakir miskin tak nyantuni yoh rizkiku gede tak nyantuni yatim biatu rizkiku gede tak gawih gawih masjid rizkiku gede tak gawih jariah gawih musholah kaki tulung tulung tonggo nge ini para bapak ini jeneng nge rizki sing digunak no kangkuk gulik ridhani Allah ini namanya mensyukuri riz rizki nek rizkiku disyukuri ngatani kipara bapak baman syakar fa innama yaskur linafsi ku jendeng syukur mokonek mensyukuri kenikmatan berarti mensyukuri untuk keuntungan diri sendiri berapa bapak digunakan gulik ridhani Allah disamping oleh imbalan ganjaran ini ngomong syariat ini ngomong ganjaran berarti syariat oleh imbalan surga imbalan selamat dari neraka disamping itu menyukuri nikmat dengan sedekah sedekah dan lain-lain poro bapak kenikmatan takkan hilang takkan hilang ibarati nyekel rusak nyekel kidang ditaleni dicancang kidangnya muten badia wujul malah malah maka tambah tambah la insyakaratum la azidan ya syukur tak tambah layo nyekel kidang dicancang kidang jantan nyekel kidang mana betina dicancang mana poro bapak ini seneng binatang hewan tidak dua nafsu biologis ya kidang jantan kumpul kidang betina kumpul mana telu mana mana telu mana 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 telu mana tambah tambah ini kidangnya dicancang ini beberapa hari beberapa bulan ini waduh yang tepih tepih dengan kulo usahanya hancur usahanya jatuh embu engkau bandung kok tekong gunku ciamis tekong gunku masyawal cakarta tekong gunku masalah apa masalah usah jatuh roto roto kulo tako ini ora zakat ini jeneng mengkufuri nikmat orang zakat itu jeneng mengkufiri nikmat bapak datang sini nanti kalau saya ngomong tidak tersinggung pak tidak pak saya jauh jauh saya tanya ya pak kamu zakat tidak ketika usah bapak waju zakat pak ya setahun berapa kali tiap romantun mesti saya zakat zakat berapa pak zakat pitrah insyaallah ini berapa pak am akkur apakah saya mengkufuri nikmat mamang kafar fa inna rabbi wani yung karim siapa si mengkufuri nikmat Allah bahagia orang harap harap sok kowe orang bapak wala in kafart inna adabi las adabi Allah mungkin masih di dunia apa adabi kebangkrutan kebangkrutan apa artinya kaya apa artinya uang banyak kalau setruk apa artinya salah satunya salah salah satunya berkosa ketunik campur dengan uang ngerusak uang cara rusak mungkin sakit yang sulit diubati mungkin karena setruk menghabiskan biaya mungkin anak in nakal kenak narko narkoba mungkin keselakan nabrak Allah ya lu ya lu bapak nuntut kerugian ini harta ini kecampuran kalian sakat kenapa karena tidak syukur lu bapak saat ini mau nonton jeneng film-film kecil apa bapak nyerita nong sing suki kuala menghina seseorang menghina seseorang akhirnya anak nong sing alah sinetron ini lho saat ini kan dicerita nyerita wali-wali alhamdulillah orang nyerita ini nong nodok hehehe sinetron apa sunan bejagung sunan bungkul sunan giri masyamah nyerita yang menggalak-galak jadi juragan ini mesti kebangkrutan ini nyerita jadi ngiling bapak sebabnya apa kafartum wala in kafartum inna adabi lasatir adabi adabi fadli robbi liyabruwani a'ashkuru am'akufur mamansyakarofa inna mayaskur linafsi mamangka farofa inna robbi oniyun karim berarti wang sing gelam syukur berarti bersyukur untuk kemanfaatan diri sendiri nah barabababak mulanya ini kuseh ibn al-twe lasakan dari nge arep arep panduli allah ojo sampe dialing aling ini pun satru se kuloniki intisap kali panjendengan intisap niku nisbat ken awak kulo teng panjendengan kusti opon nisbat niku ini munggu santri niku sampe niku santringen di kuloniki santri mohibin santri mohibin itu jeneng nisbat no awak yang kondok mohibin lho jeneng niki putani sinten waniki putani kustur 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 putani ke wahid ke wahid putani mbah asim mbah asim mbah asim putani mbah asari hihuh nik nisbat mbah asim bani asari itu jeneng nisbat nisbat mbah asim mbah asim acara-acara halal bihalal reuni Bani tidak tidak Bani Abdul Rahman Bani Abdul Aziz Bani Bisri Bani Abdul Wahab Bani Khasmullah Bani Bani ini reuni apa ini reuni Juga kali Sujo apa Sujo makam di Gunung Kawi ini kalau apa rohono makam Juga makam sujo sudah tau rohono sujo Imam Sujono juga Zakari Zakaria oh itu Mimpani Sujo ini Mimpani Juga ini Bani ini jeneng nisbat keturunan yang ini termasuk umat umat Muhammad Mimpani Yatun Mimpani Mimpani Nabi Muhammad ini jenengi nisbat yang kanjeng Nabi kucuritani kucuritani Bani Israel itu min umati Nabi Musa ini orang Nasrani umati Nabi Isa ini jenengi nisbat Gusti kalau nipu nisbat akan nama kulo teng penjendengan Gusti nisbat nama ini mengakui sebagai hamba Allah maku mengakui sebagai ciptaan Allah itu jenengi inti sab maring kucuritani Allah ini Gusti inti sab datang penjendengan nisbat ken nama kulo teng penjendengan berarti ngakuni hamba Allah ngakuni hamba Allah ini ngakuni hamba Allah ya kudu ngelaksana no perintai Allah ya kudu ngedoy larangan negus di ngakuni kok ngakuni hamba Allah mas sampai saking pundi saking tambak beras enten nopo ku tutus kalih bahyai wahab ken ngeterakan sunat niki nusapan niku sinten kolo abdini bah wahab tidak nonton mbak nge abdi abdi niki nonton abdi hamba tapi abdi pendek penderek wong sing derek bah wahab niki jeneng nge inti sab inti sab amani kulu kapan malam sosok kok podoni tambak beras sama niki wong opoto kua niki wong sadili sabi nga iku jenengi nisbat tarikah nengone si abdi hasan as sabili nisbat nengone gusya Allah yang ngaku sebagai hamba Allah mengakui saya ini ciptaan Allah ngakuni saya ini hidup dihidupkan Allah saya mendapatkan riski dari Allah aku besok bakal mati dipatai negus Allah bakal uret dihuri begus Allah ku jenengi intisa menurut Sufyan As-Sawri wong dikirmari Allah ku kudu kumpul perkoro papak Sufyan As-Sawri dikirmari Allah ileng Allah ku kumpul perkoro papak si Allah sing gawe aku luru Allah sing maringi rizki aku telu Allah sing bakali mateni aku nomor papat Allah sing bakali ngurib no aku mana Allah Allah yang menciptakan kamu ini kalau jangan ini ileng kus Allah ileng aku kus sing gawe Allah summa rozakokum banjur Allah paling rizki silamu ileng rizkiku sako Allah sako Allah summa yum itu kum ileng kue kubakali dipateni gusti Allah banjur sak terus ileng bar mati mesti urib mana sing urib na gusti papat ini kudu dilingi kabe ini dawe sufan as sauri ileng Allah mikir Allah kup papat ini kudu ngumpul nah kalau bapak kalau bahaya ini intisap ini berarti ngakoni hamba Allah ngakoni sing paring rizki kusya Allah ngakoni bakali sing mati ni yuk gusti Allah bakali sing murib no yuk gusti Allah mulai ampun sampai kwaniku pengen dohaken gusti ampun sampai pengen dohaken sing sing terakhir kwaniki gusti sebo tengah sani lawang penyandangan lawang ku duduk lawang nyumah tapi pintu rah rah mak sebo kwaniku jaluk jaluk tengah depan pintu rah mat dengan mulai kwanipun diusir gusti biasanya mau jaluk jaluk ini ngarepe lawang bapak ngarepe lawang sampai diusir diusir itu tidak berhasil itu dikecewakan nah para bapak inti ini saking munajat atau doa yang ke 27 saking inti ini ada delapan panyupreh delapan permohonan nomor siji al-ikhrat min dullin nafsi nomor siji tim munajat yang ke 27 atau doa yang ke 27 ini mengandung delapan permohonan siji al-ikhrat min dulin nafsi nyubun didalakan saking hinanya nafsu saking hinanya nafsu hinanya nafsu ini ini keluar berapa jalan syak ragu-ragu ragu-ragu dari nota tamah nah wistama hilang sifat malu ini jalan diri nafsi ini permohonan yang pertama supaya dikeluarkan dibebaskan, diselamatkan dari dili nafsi inane nafsu nafsu ini kapani ragu-ragu ragu-ragu banjur timbul tamak, tamak kurakus wabuk kapani rakus hilang si tepat malu nyolong kaisin nipu kaisin pun gulik rizki yang tanpa halal kaisin iji nomor kali atadhir minasyak wa shiriki nyumun kaisa Allah supoyo jiwanya dibersihkan dari ragu-ragu dan shirik nomor telu annafsu ala nafsi wa shaitan walhawa permunan yang ketiga kunyumun pertolongan untuk mengalahkan nafsunya sendiri mengalahkan shaitan mengalahkan hawa ini menjelaskan panjang tidak mungkin tanpa pertolongan Allah ini kelonyangan harus selalu mengucapkan kalimat lakawla lakawla kuwata gila billah il aliyyil adid nomor sekawan ada mutawatul ilah gairilah fitah siril matolib nyiun gusya Allah ajok santai pasrah ning liane Allah supaya saget pasrah maring gusya Allah ora pasrah maring liane gusya Allah di dalam mencapai segala tujuan banyak nomor gangsal adamul khibbah bisual adamul khibbah tidak dikecewakan di dalam permintaan nomor enam adamul hilman min fadlillah senembi kotrang nonik waw ya tidak terhalang daripada fadlnya Allah nomor itu adamul im'at indal inti sabliladillah boten didohakan nalikane ngakoni senisbat kalih gusya Allah nomor walu adamul tordi indal wukuf bibab rahmatillah boten diusir boten ditundung nalikane sebu wanten bengarsane pintu rahmati Allah berbapak saklebeti pingin memperoleh sedoyo mahtolib sedoyo permuhunan mulai dari 1 sampai 8 singkulah sebut nikimusonef ibn al-toy lasakandari hanya gandulan mahring gusti Allah hanya gandulan hanya ta'aluk mengguni gusti Allah hanya istinad mungsindinan mahring gusti Allah ini para bapak inti ini kulun ngan nik nyuna popo oj jangkana usahane di di samping awa di usah semaksimal mungkin oj lalita wakal gandulan sendinan mahring Allah subhanahu wa ta'ala ibarati bucah santri di samping mempeng ngapal no di samping mempeng mutola ah di samping mempeng seminar oj lalita tansah munajat nyun mahring gusti Allah sholat tulil sholat hajat ne daluh nyun ngunik gusti Allah berbapak sebab yang nikun istinad ilallah istinad nikus sumindih mahring Allah tawad kal mahring sholat nyun pertolongan Allah insya Allah diparingi nopam mowen sing dadi karpe biyun munatik luaturakan dalam hal ini kita nikuk kudu ilallah alallah billah ilallah alallah billah nikis singkatan pengadatan yang sufi ilallah artinya adalah al istinad ilallah sumindih mahring Allah alallah artinya atta waktul alallah serah diri pada Allah billah artinya al istianah billah mohon pertolongan kepada Allah jadi istilahnya disingkat ilallah ilallah alallah bil billah ilallah sinsum indih mahring Allah alallah tawakal alallah billah istianah billah murah bapak insyaallah ini yang dilakukan kali hamba dikabulakan dan dikabulakan yang dipen kersaakan kalau bapak biasanya orang ini ini kepepet ini ini namun ilallah alallah billah ini kepepet orang bapak biasanya orang kepepet orang nangis kepepet orang nangis nah bosaku tan sang hijabai orang yang merasa kepe kepepet nah orangku biasanya yang gampang dicapai orang yang susah orang yang miskin soalnya gampang rasuah kepepet dan orang suge aku rapat yang rasuah kepepet kalau bapak nonton orang yang soleh ahli agomo nanti kepepet petis bisrano yang disuni tulung kejurup omong Allah paringi menggusi Allah nonton tiang jalamin ahli din ahli din ahli agomo ahli amal soleh para bapak ahli din ku wengsing segep ngelakoni agamani Allah ya ahli din ini ku ilmu tentang agomo dipelajari didalami didalami amalan agomo dilakoni ini ku jenah di din ahli sholah ahli sholah ku wengsing duwene amal sing sae baik hubungan kalih Allah utawa kalih menung menung sholah ku jenah di sholah berbapak ibadah wapi ambil konco elek ku duduk wong soleh anes ambil konco wapi ambil tong wapi menggusi lo ke ibadah atau ibadah keter ini ku misan yang soleh ibadah yang gusah wapi sergap dengan konco wapi dengan mengtua wapi dengan anak wapi dengan buju wapi jadi ini ku soleh ku soleh ku ku soleh keter ku sandilia ku kepelai buju 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 ini dikepelai paman anak ini 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 bertanya soleh soleh apa bener hubungan di Allah tapi podo-podo menung seorang mulanya luru kudu dilakani si jihab lum minam luru ham lum minan nas wapi wapi soleh ini seneng berburu berburu dengan hutan ini biasanya berburu apa boleh rusak boleh kelinci kangen kebetian keluarga berbapak suatu saat lho kok pedo ulo pedo ulo ulo uloh itu kok ngetok ini rasa takut uloh ku ngetok ini rasa takut itu kok gaya piye uloh merasa takut rasa takut ku gaya ini uloh ini gak duk kok tolah tolah gemeter di kudus pun kok menunjukkan rasa takut terus uloh kok bisa ngomong uloh bisa ngomong ajirni ya hadha ajara kalloh min abduwin khalfi yuridu kotli wong soleh selamatkan aku selamatkan aku dari musuh yang mengikuti aku di belakang akan membunuh aku jadi uloh ini ku ditututi musuh harpe dipaten rasa takutnya dikit datang wong soleh selamatkan aku selamatkan aku dari musuh yang membunuh aku yang mengikuti di belakang kalau kamu menyelamatkan aku mudah-mudahan kamu diselamatkan Allah ya ya syajini uloh nikwa bayu akhirnya inget wong soleh ya wis wis tak lebuk selindangku tak kempit tak lebuk selindangku tak kempit jadi uloh lo nik buk lebuk selindangmu buk kempit roh engkau musuhku roh ini aku buk lindungi buk lebuk selindangku nah aku dunia aku ya apa nulungi awam aku ya apa aku yuun sampeyan ini cangkemmu bukaan aku tak mau bu aku nyewon tulung yang sampeyan ini panjang sampeyan gelem istina al-ma'ruf istina al-ma'ruf berbuat kebajikan berbuat kebajikan kepada semua makhluk Allah misalnya kelisahanmu bukaan aku tak membuneng ketemu Allah terus wong selesai ku muning dan aku wadih aku wadih ku aku ngelarani aku banyak itu janji Allah aku janji 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 orang aku bakal ngelarani nyawakmu aku aku temen ya bener Allah tapi dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaih wassalam berkono mersijing aku mati Muhammad nomer loruh janji tidak akan menyakiti banjir wong shalai kum angap beleng lebu 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 ini lewat musuh tidak musuh ini lewat 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 mendu'i wong shalaih kalau saya padahal musuh Allah ini musuh Allah ini saya tidak padahal terus mendu'i wong shalaih mayul takon takon saman waruh ono ulo lewat ini jawabannya aku gak waruh takon saman waruh ulo lewat ini aku gak waruh berbapak wong shalaih kok bohong jadi buten bohong mau waruh saya kena woteng kan gak roh itu orang kita bohong mau pajen waruh tapi saya gak waruh maka menjur woteng warah bohong hewa semantin baru bapak nggemuni aku gak waruh ono istifar peng satus astaghfirullah bahan adih asaf uradih aku istifar peng satus berbapak upah mana yang menggulai kiyai gulai kiyai wong kubati membunuh pak yai lho yang latar ini mesti saman yang dirakon pak yai yang di rumah orang beriwok beriwok berudeng 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 lemah teneyai itu saman bundiri lemah bundiri lemah dibundiri di garis seret itu saman manggun yang tengah pak yai gak ada disini pak yai gak ada disini maksud gak ada disini kuna orang yang goni lingkaran garis jenangan itu orang kok berarti tidak ada disini yang ngomah ini kan beten gorok pak yang tidak ada disini biasanya mau ngomong sampai duding duding pak yang tidak ada disini itu gak lagi yang mau ya peruh sampai Allah tapi semua bu peteng berarti saya tidak melihat dalam arah saya tidak melihatnya pas berapa muswek selamat beropeng istimewa tidak miss kali dulu muswe rupanya sudah berapa seperti itu ini diperlukan muswe bagian ini lalu orang shaleh kan maka, maka, maka itu saya juga orang shaleh Sekarang pilih salah satu diantara dua. Apa? Apakah aku membunuh kamu dengan menghancurkan hatimu? Apakah aku membunuh kamu dengan melubangi jantungmu? Berarti tulung janji orang bakal ngelarani. Lekuk nyatani ngelarani. Pasti kamu akan saya bunuh. Syirini Allah. Tapi kamu pilih apakah saya hancurkan hatimu? Apakah saya lubangi jantungmu? Allah menengokkan. Tersusulullah murni subhanallah. Mana janji kita? Antara kamu dan saya. Allah menengokkan. Kamu itu namanya orang yang lebih kumpul, tolol. Apakah kamu lupa permusuhanku dengan Bapakmu Nabi Adam? Ternyata ku lo iblis. Apakah kamu lupa permusuhanku dengan Bapakmu Nabi Adam? Bapakmu sudah saya keluarkan dari surga. Dengan tipu muslihatku. Dengan tipu muslihatku. Kalau memang kamu akan membunuh aku. Yang tidak boleh tidak. Maka biarkan aku mencari tempat. Untuk tempatnya aku mati. Aku mencari tempatnya. Aku mencari tempatnya. Mencari tempatnya. Tidak. 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 Ya Latif. Wahai Allah yang maha. Halus. Yang maha. Kasih sayang. Ultuf sayangnya aku. Dengan sifat sayangmu yang samar. Ya Latif. Ya Kondir. Saya mohon padamu dengan kekuasaan. Dimana engkau menguasai aras. Tapi aras tidak mengerti dimana tempat. Tidak. Ya Hakim. Wahai Allah yang bijaksana. Ya Alim. Wahai Allah yang maha mengetahui. Ya Alim. Wahai Allah yang luhur. Ya Azim. Yang agung. Ya Hayu. Yang hidup. Ya Qayyum. Ya Allah. Kuluh. Nyiun datang dengan kusti. Nyi. Dengan jagi. Saking terjahatan Allah ini. Terus melakukan arah gunung. Berlaku dengan arah gunungku. Nyi. Dihadang. Dihadang. Kalian orang tua. Peduk Sayhun. Orang tua. Sayhun itu baru bapak. Nyi. Kadang umur wulung puluh tahun. Kadang pitong puluh tahun. Kadang suidak tahun. Kadang seket tahun. Kadang tiada kia эти. Ong. Sikaará tawai. Ini. unsere hunak. Enggur. Mereka. Enggur. Sem anggur. Waessions. Tahun. Agar荷 Darius. según. Mereka. aku dipapak wang itu wang itu wajah cerah ambuni wangi kambil bersih lalu ngelungi godong masih segar mandi Allah paring yang sudah darun godong ini bareng muni darun godong ini banyaknya tak mempeluk tak pamah bareng tak pamah langsung ulaiku metu prodol-prodol ulaiku wajur metu jadi diutah metu akhir aku antengatiku aku seorang wakti mana terus aku tako newangiku pengeniku sintan kok sampai aku insya Allah paling anugerah datangku sebabnya penyenangan ini aku sintan terus dawah nalikannya selirah mundungu nengku insya Allah nganggu dungu iku dungu iku ya latif ya latif ya latif ya qadir as'aluk kabil kudrut til latih istawai terambia al-arshi dalam ya'lam al-arsu a'ina mustaqor tak terus ya hakim ya'alim ya'ali ya'alim malikannya seriram mundungu iku ma' tujatil mala'ikah malaikat langit mulai langit pertama sampai ketujuh ku guncang malaikat ribut gemuruh terdendungu nengguni kusya Allah terus kusya Allah da'wah wa'izzati wa'jalali demi kemuliaan dan keagunganku aku meruk aku mirsani apa yang diperbuat ulo kelawan kawul aku sing soleh terus akhirnya kusya Allah perintah aku jarene wong tuwek niku wau perintah aku supaya aku berangkat neng suarga njubuk godongiki godongi wid tuba caranya godong tubul hehehe godongi wid tuba bayur aku nututi seriramu merene nah asman jengan sinten jenengku al-makruf al-makruf itu kebajikan jadi diwengku negawi kebajikan pada siapapun makruf niki mudun menolong namun maupun kulunjangan betun sumber ya niki panjene wong soleh diparang ngeruh barang kaib nanti di sumber jenengku al-makruf panggunaku neng langit neng langit iku panggunaku deng langit wisaik aku megas terus no sammen berbuat kebajikan pada orang lain berku berbuat kebajikan itu adalah untuk menjaga datangnya kejahatan ye tekani kejahatan akan ditolak jeneng mak makruf makruf perbuatan kebajikan makruf bapak ada istilah istilah pager mangkok luwek kuat katimbang pager tembok pager mangkok ku bie kapanen panen timun tanggane rurasane panen lele tanggane rurasane gawe cendol tanggane rurasane gawe ramon tanggane rurasane wah ini maksud oh my god tembok itu kuat pak nanti maling itu berarti tonggok tonggok dari penjaga kapih dari satpang maling murup ngalang watu pakir tembok tapi gak api ambik tonggok wadid enek maling tegok apa pakir nyolong ya kan anak ondo ini butuh linggis ya anak tapi mengesenggali kebajikanku selalu akan ditolong oleh Allah walaupun orang yang diperbuat kebajikan tidak membalas kebaikan kebaikan ya kalau bapak ini contohnya orang yang bisa kepepet tapi orang yang membunuh jaduh tidak orang yang mengancam membunuh dengan cara menghancurkan hati atau melubangi jantung akhirnya dengan rahmat Allah fadhal sya Allah mendapatkan pertolongan Bismillahirrahmanirrahim wa bifanfa'na di barakatihim wa dinala khusnah di khurmatihim wa amitna fi tarikatihim wa mu'afatihim wa mu'afatihim wa mu'afatihim bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni Allahumma inni astaudi'auka ma'alam tanihi barakatihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh